Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai Kriteria serta perbedaan P3K Farh Waktu Taufat Time Dan Pernah Waktu Full Time Dalam MPP Tunggungan Undang-Undang ASN 2023 Seperti biasanya Sebelum kami sampaikan informasinya Izinkan terlebih dahulu Kami membawakan Satu buah pantun Untuk kita semua Kotaku Kandangan Kotanya Manis Disana banyak pohon Pohon kelapa Penataan non-ASN Berjalan sukses 2024 Semua non-ASN Tetap bekerja Sumber data Informasi terkait Masalah ini tadi Disampaikan langsung Dalam rapat kerja bersama Komiti 1 DPD RI Dengan Menteri Pendergunaan Aparator Negara Dan Reformasi Berkongasi Abdullah Azwar Anas Dalam pembahasan Mengenai Tenaga Honorek Calon Pegawai Energi Sipil Tau CPNS Dan sisi terbuka GPT Di daerah Pada tanggal 14 November 2023 Di Jakarta Disini ada Gambar Konsep Keniteria P3K Vanu Waktu Dan Penuh Waktu Berserta Pembedaannya Menizin Coba kami Bacakan Yang pertama Dilihat Dari segi Bekerjanya Untuk P3K Vanu Waktu Bekerja Flexible Sesuai kontrak Kinerja Dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Tau PPK Sedangkan P3K Vanu Waktu Bekerja Penuh Sesuai Kontrak Kinerja Dengan PPK Perbedaannya Disini Pada kata Flexible Dan Penuh Untuk P3K Vanu Waktu Bekerjanya Flexible Artinya Bisa Menyesuaikan Sedangkan P3K Vanu Waktu Bekerjanya Secara Penuh Itu yang pertama Yang kedua Ditinggal Dari segi Pelaksanannya Untuk P3K Vanu Waktu Pelaksanaan Tugas Tidak Memerukan Waktu Kerja Penuh Tidak Satu Bulan Sedangkan P3K Vanu Waktu Pelaksanaan Tugas Memerukan Waktu Kerja Penuh Satu Bulan Perbedaannya Sudah Sangat Jelas Taman Pada Waktunya Untuk P3K Vanu Waktu Karena Sifatnya Vanu Waktu Artinya Tidak Mutlak Bekerja Penuh Atau Satu Bulan Sedangkan Untuk P3K Vanu Waktu Karena Sifatnya Penuh Waktu Artinya Mutlak Bekerja Penuh Atau Satu Bulan Yang Ketiga Ditinjau Dari Segi Penghasilannya Untuk P3K Vanu Waktu Penghasilannya Berdasarkan Output Atau Layanan Sedangkan P3K Vanu Waktu Penghasilannya Berdasarkan Kerja Yang Bersangkutan Disini Perbedaannya Untuk P3K Vanu Waktu Berdasarkan Output Atau Layanan Artinya Tergantung Nanti Berapa Jam Atau Berapa Layanan Mereka Bekerja Sedangkan P3K Vanu Waktu Disini Penghasilannya Berdasarkan Kinerja Yang Bersangkutan Artinya Sesuai Dengan Kinerja Yang Ada Biasanya Tantaman Ada Analisis Jabatan Kerjanya Atau Anjab Untuk Melihat Job Atau Pekerjaan Pekerjaan Yang Akan Dikerjakan Untuk P3K Vanu Waktu Ini Oke Ini Saja Teman Yang Kami Sampaikan Pada Sumpatan Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Atau Penjelasan Kami Ada Yang Kurang Atau Salah Dalam Menjelaskan Akhirnya Kami Sudah Dengan Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuk Tuk